Intro Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Halo teman-teman kembali lagi di acara Budaismi Episode kali ini berjudul Garudama Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan info Budaismi Hampiri zona nyaman, rilekskan diri dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda Mari kita mengetahui bersama Di episode 23 dan 25, kita telah memahami kontroversi Biksuni Dan mengenal bagaimana Garudama merupakan salah satu prasyarat untuk ditahbiskan menjadi Biksuni Garudama juga dijadikan acuan oleh Mahzab Terawada Terutama oleh Biksu tradisionalis Mahzab Terawada Garudama berasal dari kata Pali Yang berarti peraturan berat Hal ini dikarenakan Garudama merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Buddha Agar Mahapajapati Gotami Dan 500 pengikutnya dapat ditahbiskan menjadi Biksuni Sebagaimana yang telah dipelajari di episode 23 Budaismi Sehingga dapat dipahami Garudama mempunyai peranan krusial dalam keberadaan komunitas atau sangha Biksuni dewasa ini Tidak hanya menjadi syarat penabisan saja Garudama juga harus ditegakkan oleh para Biksuni seumur hidup mereka Apa saja isi Garudama ini? Yang pertama, seorang Biksuni betapapun seniornya harus selalu bersujud di depan seorang Biksu betapapun juniornya Kedua, seorang biarawati tidak boleh menghabiskan wasa di daerah yang tidak ada Biksunya Ketiga, setiap setengah bulan Biksuni harus meminta komunitas Biksu untuk memberikan nasihat Keempat, setelah melewati musim hujan Biksuni harus mengadakan ritual pertobatan pelanggaran mereka di hadapan para komunitas Biksu dan Biksuni Kelima, seorang Biksuni yang telah melakukan pelanggaran serius Harus didisiplinkan oleh kedua komunitas melalui penebusan dosa atau manata selama setengah bulan Keenam, seorang Biksuni harus menerima penabisan upam sampada dari sangha Biksu Dan Biksuni setelah dua tahun mempelajari sila selama menjadi Sighamana Sighamana adalah calon seorang Biksuni yang periodenya berlatih berlangsung dua tahun dan diawasi baik oleh Biksu dan Biksuni Ketujuh, seorang Biksuni tidak boleh melecehkan atau mencacimaki seorang Biksu Terakhir, kedelapan Seorang Biksuni tidak boleh menegur seorang Biksu Sedangkan seorang Biksu dapat menegur seorang Biksuni Dapat dianalisa bahwasannya Garudama terkesan memposisikan Biksuni lebih inferior dibandingkan dengan para Biksu Dimana Biksuni tidak dapat menegur seorang Biksu sedangkan yang sebaliknya dapat dilakukan Sedangkan Biksuni sendiri harus mentaati peraturan ini seumur hidupnya Dan apabila teman-teman Budaismi masih ingat pada episode 17 tentang Winaya Pitaka Bahwa Bikuni dalam Mahzab Terawada harus mematuhi 311 peraturan yang terkandung dalam Bikuni Wibangha Yang merupakan bagian dari Suta Wibangha Maka seorang Biksuni harus mengindahkan 311 peraturan dalam seluruh hidupnya Dan ditambah 8 peraturan Garudama Sedangkan seorang Biksu hanya harus menegakkan 227 peraturan Lalu apabila Biksuni melanggar Garudama Maka sesuai dengan peraturan kelima Garudama Biksuni yang bersangkutan harus menjalani penebusan atau manata selama setengah bulan di kedua komunitas Penebusan yang dimaksudkan disini merujuk kepada pelanggaran terhadap Sang Hadisesa Lalu Sang Hadisesa itu apa sih? Sang Hadisesa merupakan 13 aturan terhadap para Biksu Yang apabila dilanggar akan mengakibatkannya harus menjalani suatu masa percobaan Atau masa pendisiplinan selama beberapa waktu yang dapat mengakibatkan penskoresan Maupun pengusiran kepada Biksuni atau Biksu yang bersalah Sang Hadisesa juga merupakan pelanggaran kedua terbesar dalam Winaya Pitaka setelah para Jika Meninjau hal ini, Biksuni yang melaksanakan Garudama mendapati posisinya tidak setara dengan para Biksu Sedangkan Buddha sendiri menyatakan perempuan dapat mencapai pencerahan selayaknya pria Namun, mengapa posisi Biksuni dalam Garudama terkesan lebih rendah daripada Biksu? Hal ini akhirnya melahirkan polarisasi di antara kalangan Biksu dan Biksuni di dunia Dimana Biksu akademisi atau kaum reformis mempertanyakan keabsahan dari Garudama ini Apakah benar Buddha membuat Garudama atau justru karangan dari para Biksu setelah kematiannya Buddha? Penasaran bagaimana argumen dan temuan para Biksu reformis ini? Saksikan dan nantikan di episode Budaismi yang akan datang Sekian informasi yang dapat Budaismi sampaikan Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan Mari kita bertukar opini di kolom komentar Jangan lupa bangga mengetahui bersama Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya